syurutu wujubiha syarat wajib zakat fitrah tajibu zakatul fitri bithalathati syurutin wajib zakat fitrah dengan tiga syarat jadi syarat wajib kalau syarat ini tidak terpenuhi enggak wajib zakat fitrah kalau syarat ini terpenuhi wajib bayar zakat fitrah al-awalu yang pertama al-islam yaitu islam falatajibu ala al-kafiril asli maka tidak wajib zakat fitrah ala al-kafiril asli terhadap orang kafir asli orang kafir asli itu maksudnya orang kafir yang dari lahir udah kafir atau sejak balik emang udah kafir enggak wajibnya wujubamutuala batin fidunya enggak wajib dituntut di dunia tapi nanti di akhirat mereka dituntut atas pengabayan mereka terhadap kewajiban syariat jadi memang teman-teman ini masalah usul fikih dalam pandangan kebanyakan mutakalimin termasuk di dalamnya madhab syafi usul fikihnya orang-orang non muslim itu terkena khitab syari mereka dibebankan hukum-hukum syariat dan penyiksaan terhadap mereka nanti di akhirat atas pelanggaran mereka terhadap syariat makanya dikatakan enggak wajib menuntut di dunia tapi di akhirat ada nanti kewajiban dia maka biar kita wajib menuntut dia zakat fitrah di dunia balik dulu ke islam intinya bahwa orang kafir asli tidak dituntut zakat fitrah walaupun sejatinya wajib bagi dia ketika dia nanti ketika dia kembali ke islam karena ada hadis yang tadi yang sayyidina ibnu umar radiyallahu an karena sudah dijelaskan oleh hadis yang telah lewat penyebutannya dari sahabat ibnu umar radiyallahu anhu yang kedua jadi syarat wajib pertama islam kalau islam berarti wajib zakat fitrah yang kedua apa terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan itu kalau enggak terbenam berarti belum wajib wajibnya kalau terbenam itu matahari jadi ada orang islam yang ketika terbenam matahari di hari terakhir ramadhan dia hidup makanya dijelasin siapa orang meninggal setelah terbenam matahari di hari itu jadi habis maghrib dia meninggal wajib zakatul fitri dia wajib bayar zakat fitrah anhu untuk dirinya baik itu meninggalnya setelah dia mampu daripada wajib zakat fitrah maksudnya mampu bayar zakat atau mati sebelum dia punya kemampuan jadi maksudnya ada orang yang mati habis maghrib wajib dia sebelum mati emang enggak punya duit tetap wajib dia sebelum mati punya duit wajib dia sebelum mati enggak punya duit buat bayar zakat enggak tetap wajib beda kalau ceritanya orang dilahirin setelah maghrib orang kalau lahir setelah maghrib enggak kena wajib zakat gitu jadi karena kan wajib zakat itu terbenam matahari ketika ada orang hidup di waktu itu wajib zakat fitrah maka kalau dia lahirin setelah itu berarti dia enggak melewatin waktu wajib zakat enggak wajib itu kita terusin siapa yang wafat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir ramadhan habis asar dia meninggal tidak wajib atas dia berbeda kalau ada yang lahir sebelum terbenam matahari lahir jam 5-5.30 misalnya ketika jam 6-0 maghrib dia kan terbenam matahari dia kan hidup masih baik emang juga masih baik yang penting kan hidup namanya juga zakat badan zakat badan itu kan yang dihitung badannya bukan hartanya kalau badannya hidup di waktu wajib terbenam matahari di hari terakhir wajib dia bayar zakat zakat fitrah ya orang kan enggak mungkin bayar sendiri dibayarin sama bapaknya itu soal waktu wajib jadi syarat yang kedua pertama dia islam kedua dia apa namanya ada di waktu terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan asalis yang ketiga wajib zakat fitrah itu syaratnya apa ada pada dirinya fadlun minal mal kelebihan harta selamat menikmati